Oke, Bismillahirrahmanirrahim, seperti inilah keliling-keliling kampung untuk menuju ke para jamaah ya untuk menawarkan hotel yang kami buat sekaligus untuk mengajak perwisata realisi ini kita sebentar nanti di salah satu jamaah kami nah ini dia rumahnya di Lebar gak ada basoknya dan ini adalah desa Cibentang ya desa Cibentang, kampung Cibentang Limoh seperti ini nih kalau daerah, oh Lipo desa Cibentang, desa Cibentang Limoh ini seperti ini kondisi daerahnya kawan ya masih banyak tuh depan rumah tuh kebun-kebun yang di depan rumah nih masih banyak kalau disini kadang-kadang ayam, bahkan burung darah itu ya burung darah, burung darah, burung berpati terus? iya itu burung darah, yang ada orang bilang burung darah burung jepati burung jepati itu juga, darah merpati itu juga oke kita temuin ini, ini rumah jamaahnya nih burung darah, burung merpati dan lembang tihelah Assalamualaikum ah bu, enang bu ayo nah aja nih, jamannya lagi mau surat ashar dulu ya burung merpati oh kebetulan nih ada posnya nih ada pos rondanya nih asik sekali disini juga disini juga tuh ada warung sambil ngopi di pos rondak itu sotonya habis bu, mau basok bu, enggak ada gang sotonya habisok besok emang tadi mengapa? enggak, dia kan lagi dia lagi mabok lato-lato ada yang mabok lato-lato dia lagi mabok lato-lato mana yang mabok lato-lato? mana yang mabok lato-lato? itu coba lihat efek sampingnya iya efek sampingnya bu bu, mabok lato-lato apa gimana? gara-gara uduh daun kaumnya pahdiga mirang uduh daun kaumnya pahdiga mirang namun dia sasimu sasarung jadi pemikiran lato-lato jadi mabok lato-lato biasa kalau trompon gitu biasa mabok lato-lato jadi kekenyangan makan lato-lato emang lato-lato bisa dimakan? iya bisa itu lato-lato bisa gitu kan? aduh, mabok lato-lato karena zaman sekarang itu efek sampingnya begitu tuh harang muntah, harang mual iya biasa kalau mabok gitu sekarang kita di kampung ini namanya wilayah kampung Lipo wisata wisata di kota Lipo usaha ke kampung Lipo wisata bari usaha usaha di kampung Lipo ini salah satu jamaah yang ada di daerah kampung buci bentang Lipo dari ini siapa sih namanya? teh hira ya? tau lah sebetulnya teh hira yang punya teh botol yang punya wilayah punya wilayah buci bentang Lipo ini dia mana ya? apa namanya? apa namanya? kades ya? kades kader 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 kita menunggu ibu ium yang sedang melaksanakan sulat asar kebetulan ada gubuk kita duduk nih bersama teh hira yang sedang mabok lato-lato ini tadi carinya kamu mau kegitu iya kemana? kemana? ke apa sih? luar ngejar sini Pak Ustaz Balisumi oh kemana? bandung iya lagi sakit orang cipetung 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 kamu apa? aku terlalu lama terlalu lama dia sakitnya sakitnya itu apa sih? sawan merah sawan merah tapi gede banget mengobatin mengobatin kan? siapanya? orang Pak Ustaznya yang ngajar dimari yang ngajar disini Pak Ustaznya Pak RT yang ngajar disini nenek-nenek tadinya memang gak ada mau ngejemuk tapi gak jadi gak dengan kering begitu cipetung mana sih? mengarah kan? lah iya saya juga ngaji Yasin gak bismillah diri Yasin belum nikah belum nikah ada juga yang gitu bu nah ini 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 siapa ini siapa? ini bu Iyum ini berarti ini panitia jiarov jadi bumai-bumai yang mau orang baik temannya anuraki yang bu bumai oh gitu itu asyik nih ada teh botol teh manis segala roti segala bisnis oke setelah tadi kita bersilaturahmi dari ibu lingkungan poeg ponok labu lewat Mangpang pelabuhan Bangkauni Bangkauni Raja Basah terus dari jauh aku datang tujuan bersilaturahmi silaturahmi suatu ibadahmu jadi silaturahmi jadi ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin oke kita lanjut kembali kita kembali ke jalan raya kampung kita belok kita ke rumah jamaah lainnya nih Alhamdulillah alamin nih udah sampai nih rumahnya nih di bandar tenda nih sepertinya agak ada teh ya sebelum kita menunggu tuan rumahnya keluar kita melihat-lihat ke sekeliling nih daerah Cibentangnya seperti ini tuh banyak tanaman-tanaman atau pertanian-pertanian kembang disini ya ini kebun-kebun seperti ini tuh PRT itu kebun itu PRT ini namanya apa ini janda bolong ya janda sobek ini seperti ini nih ini sempet pira ini ya ini ya bukan ini mah janda bolong abang janda sobek hehehe sempet pira ini kalaupun-pun talo seperti ini dulu orangnya di luar no ternyata orangnya di luar assalamualaikum beh wih udah sore masih di kebun terus ini mah nyiram nyiram apa kangkung ya syukur Pak Sade ini salah satu jamaah kita seorang petani kangkung bayim dan sebagainya yang ke Jogja bulan 9 bulan September bulan September tanggal 9 10 11 berangkatnya hari Sabtu ya Jogja Solo teh nyenggope sebulan lebih lagi September habis Agustus sekarang baru bulan Agustus tanggal 1 ya udah ya udah yuk gitu ya keraumik catat berarti keraumikot solo ikut hehehe hehehe insyaallah iya ya mudah-mudahan ya ada milik rezeki yuk kita pamit mudah-mudahan panennya sukses lah ya insyaallah lah iya ya peh mudah-mudahan setelah kita dari jamaah akhirnya kita kembali melanjutkan perjalanan masih berada di desa jibetang kampung apa teh kampung jibetang limbo ini cukup adem itu kali disini oh oke kita lanjut kita masuk ganggang kembali seperti ini ini ah ini kita sudah sampai nih di rumahnya Bapak Mamat itu seorang ranting panitia dari Turlanjaro Bu Assalamualaikum Bu Assalamualaikum Bu Assalamualaikum Bu Sibuk Bu sore sore Kumpur Raya Gatot Mana Orang Lanang Sawan ini disini nih masih luar apa di halaman rumahnya masih banyak pohon bambu nih seperti ini tuh ini kalau malam cukup serem juga nih PRT nih kebun-kebun ya kebun-kebun ini seperti ini tuh ini pohon bambu kok dibakar teh iya pakai api iya pakai api maksudnya apa ini supaya apa supaya abis abis apanya abis bambunya mau dihabisin iya iya oh jadi dibakar jadi pohon bambu ini sedang dibakar tuh dari pangkalnya ya itu dari akarnya agar nih sepertinya mau dibabat habis gitu ya ada jalan kesini tuh seperti ini ini dia tuh mau mamatnya tuh kalau orang pedesaan atau orang kampung seperti ini nih kalau sore nyari umpan tuh oh nyari pakan kambing buat pan kambing sangat asik sekali ya sangat asik sekali ya sangat adem kalau hidup di pedesaan tuh Pak RT lagi ngapain Pak RT kalau langkeliling dari tadi pinggir-pinggir kebon mau beli kebon Pak RT oh jalan-jalan ini dan kalau nggak salah nih saya pernah melihat disini nih ada makom coba teh kita lihat yuk makom keramat nih di belakang rumah Bapak Rahmat ini nah itu dia coba PPRT coba lihat yuk yuk dan ini nih ini makom waliullah yang tertentu yang tahu ya ini keturunan dari mana teh ya saya ah Cirebon dari Cirebon ya iya iya yang namanya siapa tanya teh itu Pak Rahmat namanya siapa yang lupa lagi nih Pak Rahmat Pak itu Bapak yang tahu nah ini Pak Rahmat yang tahu nih Pak Rahmat ini dari keturunan nama Cirebon namanya siapa Mas Kadim ini salah satu keturunan dari Cirebon ya namanya Mas Kadim alias Uyut Mpong Uyut Mpong Assalamualaikum Ya Walaikum jadi kalau untuk seperti ini hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui yang berjiarah ya yang para pemburu berkah ini berada di di belakang rumahnya Bapak Rahmat ini itu salah satu panitiatur dan Ziaro dan beliau pun nih menanam tanaman tanaman pohon-pohon hias seperti ini ini palem ini palem apa namanya Pak Herta ya palem botol Pak Herta ya ha palem putri palem putri seperti ini tuh ini palem putri ini agak lumayan juga harganya ya satu batang itu tuh yang ukuran hampir dua jengkal itu tuh itu sekitar lima ribu rupiah kalau untuk dijual oke kita ke depan halaman kembali nih ke rumahnya Bapak Rahmat jadi berkat banyak silaturahmi itu rejeki pun nambah banyak iya masa tadi bahan bakar tadi pertama tuh ngopi ya ada bahan bakar ada bahan bakar ada bahan bakar ada bahan bakar yang kedua tuh dipakai es sekarang udah es lagi teh botol teh gelas Rokok makan ruhan teh ya tuh berapa batang teh nih tuh Rokok baru banyak tuh Alhamdulillah beralamin tuh Rokok melulu itulah keuntungan kita bersih latihani ya memanjangkan umur dan juga meluaskan rejeki persahabatan jadi banyak dan berkah berkoma ya gitu loh anaknya ya orang kan takutnya ntar dia mau mau ditanggap dia tanggal tua pen ente kalau dia yang kita pergi kita belum tentu ya sepatu dia juga punya duit tanggal tua orang 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 nggak tanggal muda apa yapan punya duit ya setelah setengah hari penuh keliling-keliling kampung menjumpai para jamaah di daerah Cibentang waktu sudah hampir waktu menjelang solat maghrib gini kami akhiri video keliling kampung hei saya sudah masuk ke sini dah yuk ubi 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 apa ubi apa ini ubi jalan ada yang disebut ubi bolet pada kebi pada temelet gitu alhamdulillah alhamdulillah alamin berkah ya berkat silatuh rahmi minum ngopi pun tadi sudah dan kini pulangnya diberkatin tuh ubi oke yang sudah menonton video ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh